Kepada Ibu Andini, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Anissa. Terima kasih juga Mbak Vita tadi penjelasan tentang ruang bidan. Suara saya kedengeran ya. Kedengeran, Bu. Kedengeran, Ibu. Terima kasih. Tadi saya juga jadi tahu tentang ruang bidan. Ternyata ini inisiasi yang masih cukup baru ya. Dan saya sangat mengapresiasi kalau memang ruang bidan ini nanti bisa bekerja sesuai tadi ya. Yang visi dan misi yang sudah ditetapkan di awal. Saya cuma sedikit tahu bahwa ini beberapa dosen dan juga staff dari UNER kalau nggak salah ya. Jadi saya sangat-sangat menghargai ini bahwa ada upaya di luar bidang yang formal untuk bisa mengumpulkan bidan-bidan dan meng-educate di luar pendidikan yang formal gitu ya. Jadi ini cukup menarik, cukup bagus ini sebenarnya. Baik, karena di sini selisihnya tiga jam dengan di WIB, jadi saya mulai saja supaya tidak terlalu malam di sini juga. Sudah setengah tujuh malam di sini. Saya mulai, saya share screen ya. Apa kelihatan? Sudah kelihatan ya? Oke. Jadi tadi itu sudah sempat dipaparkan sama Mbak Siapa tadi, saya lupa namanya moderator Mbak Anissa ya kalau nggak salah. Bahwa memang sudah ada kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya, tapi di lapangan itu juga banyak sekali kendalanya. Sehingga memang kita bisa lihat bahwa angka AC eksklusif di Indonesia itu rendah gitu ya. Dan sebenarnya faktornya banyak sekali. Tidak hanya dari tingkat pengetahuan ibu yang rendah, tapi juga banyak faktor lain yang membuat si ibu ini jadi kurang berhasil gitu ya. Nah, salah satunya memang bidan ini memegang peranan penting sekali. Karena mungkin di sini sudah pada tahu semua pasti ya, karena bidannya kan menemui ibu, menemani ibu itu sejak dari masa kehamilan gitu. Jadi perannya sangat besar sekali di sini. Dan bahkan kalau di Australia ini justru midwife yang pegang peranan penting sebenarnya. Ke dokter objin itu hanya kalau ada seperti teori yang sudah diketahui bersama bahwa ke objin itu hanya kalau kondisi kehamilannya patologis gitu ya. Jadi bukan kondisi kehamilan normal. Jadi di sini midwife itu pegang peranan penting sekali. Bahkan kayak kepala-kepala apa gitu, yang pegang itu memang bidan gitu. Jadi kalau saya bisa membandingkan, kebetulan di sini riset saya juga ambil tentang baby friend di hospital. Jadi saya juga berhubungan dengan rumah sakit di sini. Saya melihat peranan mereka itu tidak hanya sebagai fungsional, tapi juga secara struktural mereka itu punya power gitu ya. Punya power. Jadi kalau saya bisa bandingkan dengan di Surabaya aja yang saya dulu dari Surabaya, ya memang jauh memang sebenarnya ya. Jadi semoga ke depan ini bidan bisa punya role yang lebih besar lagi ya, lebih kuat. Tapi meskipun, tapi dengan kita meminta role lebih besar, lebih kuat, kita juga harus punya apa ya, kita juga harus meng-upgrade diri kita sendiri pastinya kan. Jadi supaya kita mampu memegang peranan itu, kita juga harus upgrade kemampuan. Jadi judul saya hari ini adalah why and how should we support breastfeeding mother? Kenapa kita harus mendukung dan bagaimana kita bisa mendukung ibu untuk bisa menyusui ya. Jadi bulan ini itu kan di awal bulan kita merayakan World Breastfeeding Week ya. Jadi Alhamdulillah selama satu bulan ini saya rangkaian mengisi beberapa dan kurang lebihnya karena tema besarnya di World Breastfeeding Week tahun ini adalah support breastfeeding for a healthier planet. Jadi ini nanti akan ada beberapa hal yang secara global akan saya sampaikan tidak spesifik untuk bidan sebenarnya. Jadi ini untuk semua dan nanti ada di bagian terakhir yang spesifik untuk bidan. Saya mulai. Jadi insya Allah untuk sesi ini saya akan membagi menjadi empat bagian besar. Yang pertama adalah manfaat musuhi dan juga risiko formula. Kemudian rekomendasi globalnya seperti apa, tadi sudah sempat disinggung sedikit, 10 steps, Baby Friendly Hospital Initiative, dan WHO Code. Kemudian yang kita alami sekarang yaitu pandemi COVID-19, dan yang terakhir adalah breastfeeding basic. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa saya tidak ada conflict of interest, semua gambar yang muncul di materi ini hanya untuk edukasi, bukan merupakan endorsement. Dan saya hanya menerima dana dari LPDP untuk studias tiga saya. Kita masuk ke sub-bagian pertama. Ini silakan mungkin beda dengan yang disampaikan moderator, tapi mungkin karena ini nanti penjelasan saya agak lumayan panjang. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ketik aja langsung di chatbox supaya nggak kelupaan gitu ya. Nanti baru nanti moderator bisa mengumpulkan pertanyaannya. Jadi sub-bagian pertama ini tentang manfaat musuhi. Kalau ini sepertinya sudah bidan mah udah paham gitu ya. Jadi manfaat musuhi ini udah banyak diajarkan di textbook gitu. Jelas tentang untuk manfaat untuk kesehatan, udah pasti udah tahu. Dan ini banyak sekali penelitiannya, saya hanya munculkan satu dan nggak akan saya jelaskan secara detail. Tapi ada manfaat kesehatan untuk bayi dan juga manfaat kesehatan untuk ibunya. Jadi dua-duanya ini tuh mendapatkan manfaat. Jadi bukan hanya kita memberikan hak pada bayi, tapi sebenarnya kita pun sebagai perempuan, sebagai ibu itu mendapatkan manfaat gitu. Jadi bukan hanya karena, aduh saya terpaksa demi anak, apapun saya lakukan demi anak. Nah, itu oke, tapi ini juga bermanfaat untuk kita sendiri sebenarnya. Jadi ini mungkin nanti kalau bidan-bidan menjelaskan pada saat anternatal itu, bisa menjelaskan bahwa manfaat menyusui ini tidak hanya untuk anaknya, tapi juga ibu bisa dapat manfaat kesehatan loh bu. Jadi ini perlu ditekankan juga di situ. Dan ternyata manfaatnya tidak hanya pada kesehatan. Banyak sekali penelitian itu yang menunjukkan bahwa manfaat menyusui ini ternyata terukur juga secara ekonomi. Salah satunya adalah untuk perusahaan ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang mendukung karyawan perempuan yang terus menyusui, itu mereka mendapatkan manfaat juga. Ini mungkin bisa dijadikan sebagai bahan advokasi gitu ya. Bahan advokasi ke tempat kerjanya, atau juga ke pemerintah. Bahwa ternyata perusahaan yang mendukung ibu menyusui ini tuh, ada banyak sekali penelitian, hanya saya menjelaskan sedikit, tingkat absentismenya itu lebih rendah. Kemudian turnover rate-nya itu rendah juga. Jadi keluar masuk, jadi mereka ibaratnya lebih tahan lama, lebih setia, lebih loyal sama pekerjaannya. Kemudian juga produktivitasnya meningkat, kemudian job satisfaction, puas gitu ya terhadap pekerjaannya. Kemudian bayinya jelas ya, lebih sedikit, lebih jarang sakit. Nah ini kalau kemudian diuangkan, ini kalau di Amerika, di level pemerintah itu mereka bisa menghemat sampai 13 triliun USD. Dan jadi kalau disimpulkan, di setiap satu dolar yang diinvestasikan pada program yang mendukung menyusui, itu sebenarnya ada manfaat 2 sampai 3 dolar yang didapatkan oleh pemerintah. Kemudian ini juga ada penelitian juga, beban biaya yang didapatkan jika tidak menyusui sesuai rekomendasi WHO. Sebenarnya menyusui ini kan mencegah 595 ribu kematian anak karena diari dan pneumonia per tahun. Kemudian mencegah 974 ribu kasus obesitas di usia anak per tahun. Mencegah 98 ribu kematian ibu akibat kanker payudara, kanker ovarium, dan diabetes tipe 2 per tahun. Ini semua kalau diuangkan, ini secara global ya, tidak di satu negara, tapi secara global. Beban biayanya itu, dia bisa menghemat sampai 1,1 triliun USD per tahun. Kerugian ekonomi atas kematian anak dan ibu diperkirakan sebesar 53,7 juta USD setahun. Kerugian kognitif sebesar 285,4 triliun USD. Kerugian secara total itu diperkirakan 341,3 triliun USD atau sebesar setara 0,7 persen pendapatan kotor nasional global. Di Indonesia sendiri diperkirakan sebesar 118 juta USD per tahunnya. Nah, ini kemudian mungkin yang jarang kita temui ya, lebih jarang dibandingkan kalau kita melihat manfaatnya, Tentang risiko formula. Jadi, risiko formula bagi kesehatan itu banyak sekali sebenarnya. Dan ini saya munculkan beberapa. Jadi, untuk risiko kesehatan pada anak itu, dia meningkatkan risiko asma, alergi, ear infection, dan lain sebagainya di situ. Buat ibunya juga begitu, kalau dia tidak menyusui, itu meningkatkan risiko diabetes, overweight, obesitas, dan seterusnya. Nah, tapi ternyata formula ini tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, tapi juga ada dampaknya terhadap lingkungan. Ini kalau kita mungkin kita baca-baca artikel, dan di sebelah kanan itu ada cover dari satu laporan yang melaporkan tentang dampak formula ya di negara-negara Asia Pasifik. Itu banyak sekali, karena sebenarnya formula ini kan dibuatnya bahan dasar yang biasanya kebanyakan adalah dari susu sapi. Dimulai dari peternakan sapi itu kalau tidak dilakukan secara bertanggung jawab, mereka itu butuh lahan luas sehingga terjadi deforestation atau penggundulan hutan ya, kalau tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Kemudian saat memproses dari susu sapi yang cair menjadi serbu, itu juga membutuhkan energi yang sangat besar. Listrik, dan lain sebagainya itu prosesnya sangat panjang dan energi yang dibutuhkan sangat besar sekali. Kemudian dari pabrik sampai ke toko-toko, itu juga membutuhkan penanganan khusus, jadi distribusinya itu harus suhu tertentu, dan lain sebagainya. Ini juga butuh resource yang banyak. Dari toko sampai ke level keluarga, di level konsumen ini juga membutuhkan energi juga, membutuhkan resource. Untuk pembuatan formula kan harus menggunakan air panas ya, jadi harus ada air bersih dan listrik. Jadi ini butuh energi lagi, butuh resource lagi. Bayangkan dari satu rumah berapa yang digunakan energinya, dan dikalikan berapa juta bayi yang ada di satu negara, dan dikalikan berapa negara. Ini sudah ada banyak penelitiannya, dan ini ternyata dampaknya sangat besar terhadap climate change, atau perubahan iklim yang secara drastis. Kemudian juga ini dampak ternyata pada saat yang dilakukan penggunaan formula pada saat bencana, situasi emergensi, itu juga ternyata tidak aman. Jadi tidak aman. Jadi pada saat contoh seperti kalau di Indonesia ada bencana tsunami, gempa bumi, yang biasanya kemudian listriknya jadi tidak ada, akses air bersih juga tidak ada. Ini ada penelitian yang sudah dipublish secara internasional, itu meneliti di kejadian gempa bumi Jogja tahun 2006, bahwa bayi yang mendapatkan donasi formula itu ternyata mengalami risiko terkena diare dua kali lipat dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan bantuan formula. Jadi sebenarnya bantuan formula pada saat-saat seperti itu malah justru salah sebenarnya. Dan ini sudah diatur juga di WHO, mereka punya panduan Invent and Young Child Feeding in Emergency, mereka sangat tidak menyarankan penggunaan, bantuan formula sebenarnya. Sehingga pada saat tahun ini, World Breastfeeding Week tahun ini, temanya adalah Support Breastfeeding for a Healthier Planet ini, tidak hanya untuk planet, karena kita sering mendapatkan bencana-bencana secara alam, natural disaster seperti tadi gempa bumi, kemudian tsunami Indonesia, kemudian di Australia ini, baru terjadi di sini, mulai September tahun lalu itu boost fire, jadi asapnya itu banyak sekali, kebakaran hutan di sini, dan itu juga sama, jadi mereka, dan sekarang kita pandemi di semua negara pandemi COVID-19 ini, menyusui ini sudah terbukti bahwa dia yang menyusui ini adalah satu metode yang superior, jadi dia sustainable, sumber makanan yang terpercaya, terjamin keamanannya, dan terjamin keberlangsungannya, sustainable. Jadi ibunya itu masih bisa terus menyusui dalam kondisi apapun sebenarnya. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, tapi ini mungkin juga sudah ada beberapa yang familiar, bahwa formula ini sebenarnya kan diperlakukannya seharusnya seperti obat ya, jadi penggunaannya itu kalau ada indikasi, dan dosisnya juga ditentukan, dan kalau bisa ya memang hanya kalau ada indikasi ya, dan ini sudah diatur oleh WHO sebenarnya, ini ada, saya cantumkan di situ sumbernya, mereka membagi dua, kondisi bayi dan kondisi ibu. Dan ini sudah diadopsi di Permenkes Nomor 39 tahun 2013, pasal 8-12, nanti silahkan dibuka sendiri. Kemudian kita masuk ke sebagian kedua, rekomendasi global. Jadi dari WHO ini mereka mempunyai panduan gold standard gitu ya. Yang pertama adalah early initiation of breastfeeding within one hour of birth. Jadi semua bayi itu diupayakan bisa dilakukan IMD minimal selama satu jam. Jadi minimalnya itu satu jam. Kemudian berikutnya adalah dilakukan atau menyusui secara eksklusif selama enam bulan pertama, dan mulai dari enam bulan diberikan MPAC, dan diteruskan menyusunya sampai usia dua tahun atau lebih. Nah, kita masuk di rekomendasi yang kedua. Jadi di tahun 1989 sebenarnya, jadi tahun 1989 sudah lama memang sebenarnya. Ini kebijakan ini sudah sangat lama, 10 steps to successful breastfeeding. Jadi ada report di situ, sumbernya dari WHO Unicef di bawah, itu ternyata ini global ya, 78 persen persalinan itu dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih. Tapi hanya 45 persen bayi baru lahir yang disusui, segera setelah lahir. Jadi ini sudah, sebenarnya fenomena ini sudah lama sebenarnya, bukan hal baru sebenarnya. Sehingga di tahun 1989 itu sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO, rekomendasi. Dan ini sudah diadopsi di Indonesia dalam PP nomor 33 tahun 2012, senang ngasih eksklusif. Di 10 NKM ya sudah familiar mestinya. Nah, kemudian di tahun 1991, itu WHO kemudian meluncurkan yang namanya Baby Friendly Hospital Initiative. Ini tujuannya untuk memotivasi maternity care, layanan maternitas, untuk mengimplementasikan kebijakan yang tadi, yang 10 steps tadi itu. Dan ini banyak sekali penelitian bahwa BFH ini berhubungan positif dengan meningkatnya angka menyusui. Dan ini di penelitian, di tahun 2012 itu ada 27,5 persen rumah sakit yang pernah terakreditasi Baby Friendly. Dan di 2016, 10 persen bayi lahir di Baby Friendly Hospital. Kemudian baru saja di tahun 2018 itu, April kemarin, itu WHO sedikit merevisi 10 steps, tapi ini masih belum diadopsi di Indonesia. Tapi menurut saya ini masih perlu diketahui lebih dulu oleh teman-teman bidan. Perubahannya memang tidak terlalu mencolok sebenarnya, tapi ada beberapa perubahan itu yang fundamental, penting. Jadi yang pertama adalah membagi menjadi dua subbagian. Kalau kita lihat tadi yang ini semuanya langsung ya, nomor 1 sampai 10. Kemudian yang ini, mereka membagi menjadi dua bagian. Subbagian pertama itu critical management procedure, itu di step 1 dan step 2. Dan yang subbagian kedua adalah key clinical practices, itu di step 3 sampai step 10. Kemudian di 10 steps yang terbaru ini, mereka memasukkan mengenai kepatuhan rumah sakit terhadap kode internasional pemasaran produk pengganti ASI secara eksplisit dalam 10 steps ini. Sedangkan yang di 10 steps yang sebelumnya tidak terlihat gitu ya. Meskipun sebenarnya ya tetap harus gitu. Cuma tidak secara eksplisit. Kalau di yang baru ini dia muncul kata-kata itu. Kemudian yang terakhir adalah fokus dari 10 steps ini yang awalnya hanya fokus pada tenaga kesehatan, jadi melatih tenaga kesehatan supaya berdaya dan sebagainya. Sekarang fokusnya tidak hanya di tenaga kesehatan, tapi juga fokus pada pemberdayaan orang tua dan keluarga. Jadi supaya mereka itu bisa membuat keputusan informed decision gitu ya. Kalau saya breakdown satu persatu, nanti mungkin akan terlalu lama, jadi nanti bisa dibaca sendiri. Sini saya masukkan, ini step pertama. Jadi apa saja yang disebutkan dalam step pertama, ini terkait dengan kebijakan di rumah sakitnya. Step dua adalah staff kompetensi. Jadi gimana caranya supaya staff itu bisa mensupport ibu-ibu untuk bisa menyusui, dan juga rumah sakitnya harus bisa menilai, mengakses, menilai kemampuan dan keterampilan dari tenaga kesehatan. Step tiga, dimulai dari antanatal care, jadi mulai dari edukasi sejak kehamilan. Kemudian juga step empat, skin to skin contact atau IMD ya di sini. Kemudian step lima, membantu atau mendukung ibu. Jadi staff kesehatannya harus bisa membantu ibu posisi dan pelekatan, kemudian memberikan dukungan kalau ada tantangan dalam menyusui, seperti yang umum terjadi saat awal-awal hari melahirkan, nanti ada di saat berikutnya. Kemudian step enam, tidak memberikan supplement apapun tanpa ada indikasi medis ya ini ya. Kemudian delapan adalah rooming in, oh sorry, tujuh rooming in, delapan adalah membantu ibu untuk bisa mengenali hunger cues, jadi breastfeeding by demand. Kesembilan adalah tentang DOT, penggunaan DOT, dan yang kesepuluh adalah pada saat ibu discharge dari rumah sakit. Ini sempat saya singgung tadi sebelumnya mengenai kode internasional pemasaran produk pengganti ASI, biasanya kami singkat kode WHO. Ini juga sudah lama, dikeluarkan di tahun 1981, sebenarnya ini adalah standar minimum, tujuannya untuk mengatur pemasaran produk pengganti ASI. Apa aja sih yang disebut pengganti ASI ini ya, jadi ini termasuk susu formula yang dipasarkan untuk anak di bawah 3 tahun, jadi perlu diperhatikan di sini, susu yang dipasarkan untuk anak di bawah 3 tahun, jadi susu yang dipasarkan di usia 1 tahun, 2 tahun itu sebenarnya masih tetap. Tidak boleh sebenarnya. Kemudian produk makanan atau minuman lain yang dipasarkan untuk bayi di bawah 6 bulan, ini juga kode ini juga mencakup botol dek dan juga empeng, jadi ini aturannya cukup ketat sebenarnya ya. Secara singkat, sebenarnya kode WHO ini itu melarang beriklan secara langsung, kemudian dilarang memberikan sampel gratis, dilarang promosi melalui fast-class kesehatan, tidak ada kontak antara tenaga sales dan ibu, dan tidak ada hadiah dan sampel gratis untuk tenaga kesehatan. Ini di yang kiri bawah itu juga ada, ini cukup baru, mungkin 2018, ini sudah, WHO sudah mulai, sudah aware bahwa formula, perusahaan formula itu sudah mencari-cari cara lain, mencari loophole dari situ, jadi mereka mempromosikannya itu infant formula, atau toddler milk, jadi susu-susu yang diperuntukkan untuk anak di atas susia 1 tahun, jadi itu ada yang disebut cross-promotion, jadi sebenarnya mereka, karena desain brandnya itu pasti, bukan, kemungkinan besar, sama ya, jadi brand, biasa tahap 1, tahap 2, tahap 3, nah yang diiklankan cuma tahap 2 sama tahap 3 misalkan, tapi sebenarnya, ibu itu tidak, ini banyak penelitian, ibu tidak terlalu, mengerti bedanya sebenarnya, jadi mereka menganggap itu ya, itu juga sama dengan untuk formula untuk yang bayi, sejak lahir, yang mulai 0 bulan, gitu, sehingga di sini sudah diatur bahwa, ada yang namanya cross-promotion. Ini saya juga menyarankan teman-teman bidan untuk mempelajari dokumen yang ini, sumbernya saya cantumkan di situ, ini adalah satu dokumen pendek sih, cuma 20 halaman, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh tenaga-tenaga kesehatan, tentang kode WHO ini, contohnya misalkan bagaimana perusahaan baby food ini mempromosikan, produk pengganti asing, menggunakan tenaga kesehatan. Kemudian saya bekerja di rumah sakit, di area yang miskin gitu ya, kami perlu menghemat sebisa mungkin, kenapa aku tidak boleh menerima formula secara gratis dari perusahaan formula, untuk digunakan pada ibu-ibu yang tidak bisa menyusui. Kemudian bolehkah saya memasang poster, kalender, atau materi informasi yang diberikan perusahaan formula, yang mempunyai gambar bayi sedang menyusui. Jadi sebenarnya gambarnya bayi sedang menyusui, kenapa aku tidak boleh saya pasang, ini ada jawabannya di situ. Apakah boleh perusahaan formula ini beriklan di ruang tunggu saja, jadi bukan di ruang praktek, tapi di ruang tunggu saja, ini dijawab di situ. Apakah boleh kita mendistribusikan brosur yang mempromosikan atau mengedukasi tentang menyusui, meskipun itu brosurnya isinya tentang menyusui, tapi diproduksi oleh perusahaan formula, dan disebarkan pada ibu-ibu yang datang ke sana. Ini ada jawabannya semua di sana dan dijelaskan. di Indonesia sendiri sudah ada permain kes nomor 39 tahun 2013 tentang susu formula bayi dan produk bayi lain, dan juga permain kes nomor 15 tahun 2014 tentang sanksi administratif. ini baru saja diluncurkan di tanggal 5 Agustus 2020 kemarin dari WHO. Jadi mereka mempunyai, sekarang mempunyai panduan baru mengenai latihan pada staf materitas untuk bisa melaksanakan Baby Friendly Hospital Initiative ini. Jadi mereka mengeluarkan 4 guidance, ada yang untuk director, ada trainer, participant, dan customization. Customization ini karena WHO ini mengeluarkan secara global, jadi dipersilahkan untuk diadopsi di setiap negara. di catatan begitu. Dan ini saya munculkan beberapa, mereka menampilkan standar apa saja yang perlu dimiliki oleh tenaga kesehatan untuk bisa membantu ibu-ibu menyusui. Jadi contohnya seperti ini, kompetensi yang diperlukan, yang perlu dimiliki, itu mereka membagi menjadi tiga. Di sini kompetensinya counseling, ada C1, ada C2. Jadi skill yang dibutuhkan tidak hanya mengetahui manfaat menyusui itu apa, tapi juga harus bisa membantu ibu supaya dia bisa menceritakan, dia bisa lebih percaya dirinya, ada tekniknya. Jadi supaya ibu ini bisa lebih percaya diri, supaya setiap komentar yang kita keluarkan itu akan berpengaruh pada ibu sebenarnya. Jadi kalau kita mengeluarkan komentar, oh ibu kok, waduh payudaranya kecil ya. Nah ini ada komentar-komentar yang bisa justru membuat ibu jadi down, dan kemudian tidak pede, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki oleh tenaga kesehatan yang membantu ibu. Tapi tidak akan saya detail satu persatu karena panjang sekali, bisa dibaca di dokumen yang tadi, ini saya screenshot dari dokumen tersebut tadi, ada banyak sekali. Kemudian kompetensi kedua adalah breastfeeding, ini dari BF1, jadi harus tahu nih, kenapa kok eksklusif breastfeeding itu penting, apa itu skin-to-skin contact, kalau misalnya tenaga kesehatan aja nggak tahu ya, bagaimana bisa kita membantu ibu gitu. Terus kemudian kolostrum itu apa, posisi yang bagus, attachment yang bagus itu gimana, kemudian risiko kalau tidak menyusu itu apa, kalau kita sendiri nggak ngerti, bagaimana kita bisa bantu gitu ya. Ini BF2, BF3, jadi banyak sekali di situ. BF5, BF6, BF7, BF8, BF9, 10, 11, 12, memang panjang banget. Dan yang terakhir adalah policies, jadi tadi yang pertama counseling, yang kedua B breastfeeding, yang ketiga adalah PP, policies and programs related to breastfeeding. Jadi ini juga harus tahu nih, tahu tentang international code, yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, apa saja, kenapa, kok itu bisa menghambat gitu ya. Nah ini tenaga kesehatan juga harus tahu. Kemudian mereka di tanggal yang sama, mereka juga mengeluarkan toolkit untuk memverifikasi kompetensi tadi. Dan yang dokumen berikutnya adalah BFHI, Baby Friendly Hospital Initiative, untuk newborn yang berat lahirnya rendah, atau bayi dengan kelainan konjenital, atau juga bayi yang prematur. ini ada dokumen juga dari WHO tahun 2018, menyatakan bahwa sebenarnya ibu-ibu ini butuh dibantu itu bukan sejak lahir, bukan sejak melahirkan, tapi justru sejak dari antenatal, sampai usia anaknya dua tahun terlebih gitu ya. Nah seberapa sering, ini minimalnya 6 kali, 1 kali periode antenatal, 1 kali periode posnatal, kemudian saat usia bayi 1-2 minggu, usia bayinya 3-4 bulan, biasanya rata-rata di sini karena ibu cuti melahirkan udah habis ya, jadi ini perlu dibantu juga di sini. Kemudian di usia 6 bulan ini pada saat anak mulai MPAC, jadi perlu dibantu juga. Dan setelah usia 6 bulan ini, usia berapapun juga perlu dibantu, misalkan sudah mulai, biasanya asinya sudah mulai tidak sebanyak di awal-awal, tapi itu normal, kita harus tahu gimana yang normal, gimana yang nggak normal, jadi ini perlu dibantu di sini. Kita masuk sebagian ketiga mengenai COVID-19 pandemi ini ya. Karena COVID-19 ini kan datangnya tiba-tiba dan menyebarnya sangat cepat sekali. Jadi ini terjadi di semua negara, kepanikan ya, rumah sakit juga panik, semuanya panik, jadi resource yang ada di rumah sakit itu sempat kan terjadi kelangkaan masker dan lain sebagainya, kemudian tenaga kesehatan juga diperbantukan di mana-mana gitu ya, kemudian ibu-ibu hamil jadi juga khawatir karena layanan-layanan yang non-esensial itu ditiadakan. Jadi mereka jadi bingung harus seperti apa, semuanya serba tidak jelas gitu ya. Ini semua terjadi di semua negara. Tapi insya Allah sekarang sudah mulai agak stabil ya, sudah mulai mengerti gitu ya, meskipun masih terus berlangsung penelitian-penelitiannya, tapi sudah mulai ada kejelasan. Ini mungkin berguna untuk teman-teman bidan kalau mau terutama untuk yang di pendidikan, mungkin untuk bisa ter-update terus tentang terkait hal ini, ini saya sertakan di sini, dia meng-update terus jadi kumpulan literatur dari semua negara yang terkait dengan maternal and child health. Nah, tapi sampai saat ini WHO ini masih tetap merekomendasikan untuk menyusui. Jadi karena penelitian, memang pernyataan masih sedikit, tapi hingga saat ini itu tidak terbukti, masih tidak terbukti bahwa virus ini ada dalam ASI, tidak terbukti bahwa virus ini bisa ditularkan melalui ASI, sampai saat ini hanya diketahui virus ini hanya menularannya, penularannya masih melalui droplet ya, jadi protokolnya masih tetap cuci tangan, pakai masker itu, sehingga sampai saat ini masih diputuskan bahwa menyusui itu masih tetap manfaatnya lebih besar dibandingkan risikonya, dibandingkan risiko penularannya. Sehingga tetap masih dibutuhkan tenaga-tenaga kesehatan ini untuk bisa mendukung ibu masih tetap bisa menyusui sejak mulai dari kehamilan, sorry, sejak lahir. Jadi edukasinya sejak hamil ya, tapi hal-hal ini sangat diharapkan tenaga kesehatan itu bisa mendukung atau membantu ibu menyusui. Dan video dari WHO, mungkin sudah ada beberapa yang lihat ya, tapi saya putar di sini. Dr. Chow rekomen bahwa wanita-wanita harus dikumpulkan untuk menyebabkan. Jika COVID-19-19-19 is suspected or confirmed, these hygiene measures can help protect the baby. Washing your hands before breastfeeding, coughing or sneezing into a tissue and disposing of it immediately. selamat menikmati 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 dia gerak-gerak sedikit, kemudian istirahat lagi, tapi ini setiap bayi akan pasti berbeda ya, cuman kurang lebihnya seperti ini kemudian dia mulai merayak, kemudian setelah sampai di payudara pun tuh gak langsung di gak langsung dihisap, tapi kemudian dicium dan dijilat-jilat kemudian baru dihisap, kemudian tidur, ini jadi kurang lebihnya sampai satu jam memang ini gambarannya tadi dari tahapan-tahapan tadi ya ada video dikita masalah early initiation of breastfeeding for health workers within the first few hours after birth, most healthy newborns will instinctively move to their mother's breast and attach all on their own early attachment helps establish breastfeeding bonding between the mother and baby and this is a key factor in newborn survival oke jadi disini hanya saya mau menggambarkan tapi ini video tersedia umum jadi bisa dicari di youtube ya ini bayi langsung diletakkan dan gak perlu dimandikan dulu hanya cukup dilap dihanduk aja dan bagian tangannya ini tidak perlu jangan bukan tidak perlu tapi memang jangan dilap karena memang itu gunanya untuk cairan ketubannya itu untuk membaunya supaya familiar dengan payudara ibu nanti bisa dilihat sendiri karena ini cukup panjang 10 menit ya jadi ini memang video untuk tenaga kesehatan sebenarnya di IMD ini semuanya setiap tahapan itu punya manfaat sebenarnya jadi pada saat merayak contohnya pijakan kaki bayi itu mempercepat pengeluaran placenta menghindari risiko perdarahan kemudian gesekan kulit bayi dan ibu itu ada bakteri baik melindungi kulit bayi hentakan kepala bayinya itu seperti masses payudara kemudian pada saat bayi menjilat kulit ibu itu ada bakteri baik yang masuk dan bayi pada saat sudah sampai di puting juga tidak langsung dihisap ya tapi diremas dulu itu mengeluarkan putingnya dan juga merangsang oksitosin manfaatnya adalah dada ibu ini itu bersifat termoregulator dan bisa menurunkan risiko hipotermia bayi berkurang stressnya lebih tenang pernafasan detak jantungnya lebih stabil menjaga kestabilan tingkat gula darah bayi terpapar kuman ibu yang tidak berbahaya kemudian bayi memperoleh kolostrum ya dan sentuhan bayi merangsang hormon oksitosin perawat gabung setelah tadi IMD tentu saja sebaiknya dilakukan ini juga termasuk dalam 10 steps tadi ya perawat gabung ini bayinya selalu dalam jangkauan ibu 24 jam jadi satu kamar gitu jika bayi dan ibunya sehat nah manfaat ini banyak sekali manfaatnya kontak kulitnya bisa lebih sering dilakukan ibu belajar mengenali tanda lapar kemudian ibu lebih responsif ibunya bisa lebih banyak istirahat bayi tidak turun imunitas tubuhnya dan meningkatkan kesuksesan menyusui ini adalah video hunger cues selamat menikmati oke jadi itu adalah tanda-tanda lapar bayi ya jadi kalau misalkan bayinya ditaruh di kamar bayi tentu saja gak akan kelihatan gitu karena kan bayi kalau di kamar bayi pasti bayinya udah banyak ya kita gak bisa ngeliatin satu-satu gitu tapi dengan bayi itu dirawat gabung dengan ibunya ibunya jadi bisa belajar juga bayinya ini seperti apa gitu ini adalah posisi menyusui ya penting juga kita ketahui ini adalah cradle hole ini adalah cradle hole jadi menyusui dengan payudara kanan yang menggendong anaknya juga di tangan kanan jadi kanan dengan kanan sedangkan di cross cradle hole itu menyilang jadi payudara kanan menggendongnya dengan payudara menyusui dengan payudara kanan menggendongnya dengan tangan kiri kemudian yang ketiga adalah football hole jadi badan bayi masuk di bawah ketia ibu kemudian untuk posisi tiduran ya side lying position seperti ini posisinya the sideline position is a little tricky because you don't have full use of both hands but it can be a great position for getting rest and getting the baby in a little bit of a different position you might want to wait until the baby is a few weeks old just because babies often feed itself straight line you really want to make sure the baby is far enough down so that her head is coming up at a good angle and she's at a comfortable drinking angle and then you just want to do the same things that we did before in terms of latch now sometimes you can also take a little receiving blanket and give the baby's back Jadi ini bisa dibantu seperti ini, sideline. Nah kemudian ada yang disebut dengan penampang pelekatan efektif ya, selain posisi ini adalah latch on, latch on ini yang harus kita ketahui bagaimana caranya supaya bisa menghisap dengan optimal. Jadi memang areola, semakin banyak areola yang masuk ke dalam mulut itu semakin bagus, semakin baik. Kita bisa bandingkan nanti dari gambar yang ini dengan gambar berikutnya adalah latch on yang tidak optimal. Jadi bibirnya melekuk ke dalam, di bayi-bayi baru lahir memang perlu kita biasakan untuk latch on yang benar, tapi kadang-kadang juga ini ada bayi yang besar-besar itu dikarenakan dia sudah menggunakan DOT. Ini yang tadi disebut di 10 steps tadi itu memang sebaiknya tidak diberikan menggunakan DOT ya. Ini adalah tanda-tanda ASI cukup, kita harus cek BAK dan BAB-nya. Ini perlu diketahui juga oleh teman-teman bidan, jadi pada saat bersalin. Saya rasa itu ada satu video penutup mungkin ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan menonton! Baik, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa sekali materi yang telah dibaparkan Ibu Andini pada sore hari ini.